Pemerintahan desa di Kabupaten Gresik memberikan stimulus bagi warga yang berpartisipasi aktif mensukseskan program vaksinasi nasional. Hadiahnya berupa kerang hijau sebanyak 8 kuintal, diberikan kepada peserta usai menyelini proses vaksinasi. Vaksinasi berhadiah kerang hijau digelar di MTS Nurul Jadid, Desa Randu Botol, Kejabatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Warga antusias mengikuti vaksinasi sebanyak 1.500 dosis vaksin jadi Sinovac. Sebanyak 8 kuintal kerang hijau dibagikan gratis kepada para peserta usai menyelini vaksinasi. Masing-masing peserta vaksin mendapatkan kerang hijau mentah sebanyak 1 kg. Kepala Desa Randu Botol, Andi Sulandra, mengatakan wilayahnya merupakan sentra penghasil kerang hijau. Ia menyebut saat ini panen kerang hijau sedang melimpah, namun harganya sangat murah. Sehingga ia lebih memilih membagikan kepada warga dibandingkan dijual dan tidak mendapatkan untung. Saya bersama MTS Nurul Jadid, memberi semacam doorpress kepada masyarakat berupa kerang hijau. Kenapa Pak memilih kerang hijau ini? Ya karena saat ini kerang hijau ini lagi bombing di desa kami. Harganya jatuh, sehingga mumpung kita punya potensi yang sebenarnya besar, akhirnya kita coba bagi ke masyarakat yang setelah vaksin. Terima kasih telah menonton!